Jadi sebetulnya kita tidak menggunakan istilah paksa ya, kewajiban. Jadi ketika dia melamar, itu sudah membuat pernyataan. Sumpah pun juga sudah mengucapkan. Siap ditempatkan dimanapun di wilayah negara kerja Republik Indonesia. Sehingga itulah. Selamat datang di channel ISN Amawa. Baik-baik yang saya hormati, saya Hari Yomo, PLT Kepala BKN, yang hari ini insya Allah akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rencana pemindahan BKN yang berkaitan dengan SDM aparatur atau aparatur sipil negara. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwasannya menurut undang-undang yang berlaku, insansi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan aparatur sipil negara itu adalah Kementerian PAN dan RP, kemudian BKN, dan ada lagi Lembaga Administrasi Negara. Nah tentu sesuai dengan tugas pokok fungsi untuk regulasi yang diberikan kepada BKN, yaitu pengelolaan aparatur sipil negara, kemudian pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengawasan pengendalian, kemudian penelian kompetensi aparatur sipil negara, ini yang nanti menjadi fokus yang akan saya sampaikan di hadapan Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Ratah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Isha, hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan insya Allah kebahagiaan untuk bisa bertemu bersama dalam rangka konferensi PES yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, yang hari ini akan kami sampaikan yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi BKN dalam pembinaan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Negara. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu temanya ini sesuai dengan sekali lagi, sesuai dengan tugas kami di BKN, yaitu melaksanakan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara. Karena Undang-Undang memang mengamanatkan untuk pelaksanaan kebijakan secara umum makro itu adalah Kementerian PAN-RB, sementara untuk kebijakan teknis itu dimandatkan oleh Undang-Undang, dilaksanakan oleh Badan Kebegawaian Negara. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya dalam pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini, IKN memiliki peran untuk melakukan pendampingan kepada OIKN, Otoritas IKN, dan Instansi Pusat bagi kebutuhan ASN di IKN. Yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan nanti, yang pertama adalah pendampingan penyusunan, peta jabatan, dan informasi jabatan. Jadi ini mungkin perlu Bapak-Ibu ketahui, setiap unit organisasi, khususnya instansi-instansi itu yang akan pindah ke IKN, wajib menyusun peta jabatan. Peta jabatan itu nantinya akan bisa memberikan informasi tentang jabatan-jabatan yang diperlukan dalam rangka pemindahan di IKN ini. Nah, informasi jabatan ini tentunya juga akan memberikan informasi kepada semuanya, termasuk aparatur sipil negara. Kira-kira jabatan apa yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan pemindahan ke IKN. Kemudian, IKN juga diberikan tugas untuk melakukan penyusunan kebutuhan ASN ke depan. Jadi proyeksi kebutuhan ASN ke depan yang akan dipindahkan itu, kira-kira berapa, itu nanti akan kita lakukan pendampingannya. Tentu, kebutuhan itu sesuai dengan peta jabatan yang sudah tadi dilakukan, disusun oleh masing-masing instansi. Kemudian, kita juga akan melakukan penyusunan prioritas kebutuhan, penyusunan kebutuhan ASN pada SI-ASN. Kita mempunyai kewenangan untuk pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, kemudian kaitannya dengan layanan perencanaan kebutuhan ASN, agar pegawai OIKN mendapatkan layanan kepegawaian BKN, dan penataan pegawai bagi OIKN, serta validasi rincian formasi prioritas bagi aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di wilayah OIKN. Jadi, OIKN ini sekarang sudah ada pegawainya dari beberapa instansi, dan kemarin BKN diminta untuk mendampingi penyusunan kebutuhan yang diperlukan, ASN diperlukan untuk ditempatkan di OIKN. Kemudian, selain itu, BKN juga berkoordinasi dengan kelompok kerja kelembagaan dan ASN dan tim nasional pemindahan yang terkait dengan data pemindahan pegawai ASN ke OIKN. Tentunya, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah penyusunan rencana pemindahan ASN ke OIKN dalam konteks data kepegawaian. BKN diberikan kemenangan oleh regulasi untuk melakukan pengelolaan data kepegawaian ASN seluruh Indonesia, sehingga database yang ada di BKN nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pemindahan ASN ke OIKN. Kemudian yang kedua, mendapatkan data usulan pemindahan ASN ke OIKN yang dilakukan oleh kelompok kerja yang memindahkan kelembagaan dan ASN. Jadi, kepala BKN itu merupakan salah satu anggota pekerja, kelembagaan, dan aparatur sipil negara. Sehingga kita diberikan tugas yang salah satunya itu adalah melakukan sinkronisasi dan pengelolaan data kepegawaian ASN yang akan pindah ke OIKN dan membuat laporan pemindahan ASN ke OIKN serta membuat dashboard monitoring secara berkelanjutan. Kita tahu bahwasannya pemindahan itu dilakukan secara bertahap. Sehingga data yang ada di BKN itu sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan berapa yang akan dipindah untuk tahap pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian, Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan, sampai dengan tanggal 15 Maret 2024, menurut data yang ada di BKN, jumlah ASN itu sebanyak 4.460.364 orang. Jadi, data ini terhitung sampai dengan 15 Maret 2024. Kemudian, dari data itu, rinciannya 83 persen atau sekitar 3.685.450 orang merupakan pegawai negeri sipil. Sisanya 17 persen atau sekitar 774.914 itu adalah merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, sekarang dengan adanya Undang-Undang Aparah Tursi Bernegara, pegawai ASN itu ada dua, PNS, dan yang satunya adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara itu, berdasarkan instansinya, 78 persen atau sekurang lebih 3.459.142 orang merupakan pegawai instansi daerah. Sisanya, 22 persen atau 1.1222 orang merupakan pegawai instansi pusat. Jadi, pegawai instansi pusat saat ini itu hanya 22 persen dari 4 juta sekian pegawai ASN seluruh Indonesia. Saudara sekalian, selanjutnya jumlah instansi pusat yang juga berkedudukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu ada 84 instansi. Jadi, instansi pusat itu ada yang kedudukannya di Ibu Kota, di Jakarta saat ini, dan ada tersebar di beberapa di wilayah di daerah seluruh Indonesia. Sering kita sebut dengan istilah instansi vertikal. Meskipun dia pegawai pusat, atau meskipun dia bekerjanya di daerah, tetapi dia merupakan pegawai pusat. Dari 84 instansi tersebut, jumlah pegawai ASN-nya itu sebanyak 121.754 orang, yang terdiri dari 95 persen atau 115.781 orang berstatus sebagai PNS dan 5 persen atau 5.973 orang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita juga mengelompokkan data tersebut berdasarkan usia. Jadi, kalau kita lihat data yang ada di BKN berdasarkan kelompok usia kelahiran, maka didominasi oleh generasi Y yang lahir tahun 1977 sampai dengan 1994 atau sebanyak 55 persen. Atau sebanyak 667.401 orang. Jadi, saya ulangi, untuk yang generasi Y ini jumlahnya 55 persen. Jadi, ini adalah jumlah yang terbanyak, yang lahir antara 1977 sampai 1994. Kemudian yang kedua adalah generasi X yang lahir 1965 sampai dengan 1976, sebanyak 26 persen atau 32.239 orang. Sementara untuk generasi Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010, itu hanya 16 persen atau 19.777 orang. Dan yang paling sedikit adalah baby boomers yang lahir 1946 sampai dengan 1964 yang hanya 2 persen. Sekitar 2.337 orang. Nah, saudara-saudara, itulah komposisi ASN secara keseluruhan yang mendasarkan kepada usia, di mana kita tahu bahwasannya sampai saat ini masih ada 2 persen yang masuk dalam kategori baby boomers. Dan mungkin ini dalam waktu mungkin 3 sampai 5 tahun mereka akan mencapai batas usia pensiun. Saudara sekalian, berdasarkan jabatan, kita juga punya data bahwasannya pegawai ASN di instansi pusat yang bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang tersebar ke dalam instansi tersebut, ada jabatan pimpinan tinggi sebanyak 2 persen. Atau kurang lebih 2.289 orang. Kemudian, kalau kita lihat jabatan pimpinan tinggi itu saat ini sering dikenal dengan istilah Eselon 2 dan Eselon 1. Itu 2 persen. Kemudian, untuk jabatan administrator yang sekarang dikenal dengan istilah Eselon 3, itu juga 2 persen. Kurang lebihnya 2.696. Kemudian, untuk yang Eselon 4, istilahnya pejabat pengawas itu 4 persen. Kurang lebihnya 4.881. Dan sisanya 92 persen atau 111.880 orang merupakan pejabat fungsional atau pelaksana. Jadi, yang mendominasi di instansi pusat yang ada di Jakarta. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai bentuk dukungan peniapan sumber daya manusia bagi Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, sebagai sebuah lembaga yang baru, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, ini sampai dengan Maret 2024, BKN telah memproses 55 orang BNS yang berasal dari berbagai instansi yang dimutasikan di OIKN. Jadi, OIKN ini karena lembaga baru, maka rekrutmen pertamanya itu dilakukan mutasi dari beberapa instansi yang bersangkutan kemudian statusnya menjadi pegawai OIKN. Dan juga ada melalui proses pengadaan calon aparatur si penegara dalam bentuk P3K sebanyak 190 orang. BKN sudah menetapkan nomor induknya bagi JBT Matia yang setingkat eselon 1 itu sebanyak 2 orang. Sehingga di OIKN ini harapannya nanti semua struktur organisasi sudah bisa terisi. Kebutuhan jumlah ASN yang ada di OIKN juga bisa terisi, sehingga bisa melaksanakan tugas fungsinya untuk mempercepat pelaksanaan IKN ini. Saudara, sekarang yang saya hormati, kita perlu tahu bahwasannya PKN juga telah melakukan rekonsiliasi data dengan data SI ASN di BKN. Yang kedua, BKN juga melakukan pengolahan sebagai dasar untuk melakukan uji kompetensi yang dilakukan oleh unit pusat penilaian kompetensi BKN. Jadi selama ini BKN diberikan mandat untuk melakukan uji kompetensi, untuk mengetahui potensi-kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Yang tentunya ini nanti dijadikan dasar untuk pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Sehingga pada prinsipnya memang semuanya itu akan dipindah, tapi karena ada segala prioritas yang kita prioritaskan pertama, yang memulai syarat untuk bisa dipindahkan berdasarkan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN. Nah, tapi yang saya hormati, yang selanjutnya BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh BPK agar sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria. Dan yang terakhir, BKN melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan, dan melaporkan kepada Kementerian PAN dan RP. Lalu sekali yang saya hormati, mengakhiri apa yang saya sampaikan, pada prinsipnya BKN sudah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka mendukung pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Kebijakan secara umum makro tentu nanti akan disampaikan oleh Pak Menpan, bagi kita bagaimana untuk percepatan pemindahan ini segera bisa dilakukan. Dan sampai saat ini, penilaian kompetensi bagi ASN-ASN yang akan dipindahkan terus kita lakukan. Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan core value berakhlak. Sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu akan kita sampaikan kepada Pak Menteri PAN dan RP untuk dijadikan kebijakan, dasar kebijakan dalam memproses mempercepat pemindahan IKN ini. Tapi yang saya hormati, ini dari saya. Mungkin Pak Deputi Sinka silahkan untuk bisa menambahkan. Cukup semua. Kalau cukup, kami akhiri apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak PLT Kepala BKN. Dan buat rekan-rekan media, sekarang kami buka untuk sesi Q&A-nya, tanya jawabnya. Jadi pertanyaan yang diajukan akan langsung dijawab. Izin ya Pak oleh Bapak PLT Kepala BKN atau mungkin dibantu nanti bisa oleh para deputinya. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan nama dan dari media mana? Ya mas, agak ke depan mungkin biar bisa dilihat oleh narasumber. Nama dan dari media mana? Silakan. Ya, selamat siang Bapak-Bapak semua. Saya Maulandi dari Liputanam. Ingin bertanya, tadi kan Pak Harriomo telah menyebutkan, telah melakukan penilaianlah terhadap calon aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K yang akan pergi ke IKN, dimuntasi ke IKN. Kalau secara data sejauh ini, BKN telah melakukan penilaian kompetensi terhadap berapa ASN ya? Dan secara populasi itu kira-kira tadi kan disebutkan ASN ada yang baby boomers, kemudian Gen Z itu dari populasi yang nanti akan ke IKN itu, mayoritas berada di status dan tahapan yang mana ya, apakah P3K juga atau PNS juga. Lalu izin juga Pak terkait dalam waktu dekat kan CISN juga akan dibuka lagi Pak. Nah kira-kira dari situ jumlah total formasi yang akan pindah ke ASN, kan main partner base juga sedang menyebutkan, kira-kira prosesnya saat ini untuk CISN seperti apa ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya saya jawab langsung ya Pak ya. Jadi saya sudah dapat data ini tadi, dari teman-teman di pusat penilaian kompetensi, yang berkaitan dengan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi ASN pusat, targetnya tahun 2022 sejumlah 20.000 PNS, tahun 2023 itu sejumlah 60.000 PNS, tahun 2024 sejumlah 40.000 PNS. Kemudian capaiannya untuk tahun 2022 itu sudah dilakukan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi itu sebanyak 22.436 PNS. Yang kedua tahun 2023 itu kurang lebih 96.760 PNS, kemudian tahun 2024 sampai dengan Februari ini, karena ini masih berlangsung, itu sejumlah 2.430 PNS. Jadi ini menjadi prioritas nasional BKN, karena memang dipersiapkan untuk mengetahui potensi-kompetensi yang layak untuk dipindahkan di IKN nanti. Dan ini masih berlangsung, tentunya sampai dengan kebutuhan pegawai yang ada di IKN itu terpenuhi. Tentu kita inginnya mereka yang pindah itu betul-betul yang mempunyai talenta-talenta yang diperlukan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa tes potensi-kompetensi itu pada prinsipnya untuk mengetahui, untuk bisa memperoleh talenta-talenta PNS-PNS yang berkaitan dengan literasi digital dan yang berkaitan dengan korverju berakhlak. Sehingga mereka yang dipindah itu betul-betul memenuhi kriteria, baik dari aspek kompetensi, potensi, kemudian tentu yang berkaitan dengan integritas moralitas yang diperlukan. Nah untuk kaitannya dengan jumlah formasi, Talon Apartu Sipir Negara tahun 2024, yang nanti untuk instansi pusat memang untuk formasinya itu akan ditempatkan di IKN, meskipun secara bertahap, ya kurang lebih 200 sekian ribu. Kemudian tentu kita menginginkan mereka yang melamar untuk formasi instansi pusat itu di awal sudah tahu bahwa dia akan ditempatkan di IKN. Karena memang ini menjadi kebijakan Bapak Menteri, Pak Presiden, melalui Pak Menpan, bahwasannya harapannya tahun 2024 ini kita memperoleh talenta-talenta, fresh graduate yang memang betul-betul siap untuk ditempatkan di IKN. Itu Pak. Izin Pak, mungkin tadi ada satu pertanyaan yang belum coba dijawab, yang terkait tadi populasi untuk dari para ASN yang nanti akan pindah ke IKN di tahap-tahap awal ini, apakah itu mayoritas atau seluruhnya mungkin dari Gen Z dari tahun 95 ke atas atau bagaimana ya? Ya itu mungkin yang nanti lebih bisa menjawab Pak Menpan aja ya Pak, karena ada asensi selanjutnya. Ya karena ini menangkut kebijakan. Kasih Pak. Cukup Mas. Oke, siap pertanyaan kedua. Silahkan. Oh oke, dari nama dan dari media mana Mbak? Selamat siang Pak. Pagi, saya Feby dari CNN menanya soal rencana pemindahannya. Ini pastinya mulai kapan ya Pak? Apakah Agustus, kemudian di Agustus itu berapa dan sampai akhir tahun ini berapa ASN yang pindah? Makasih Pak. Memang ini kan kaitannya dengan kebijakan ya, tapi selama ini yang kita pastikan bahwa 17 Agustus itu insya Allah kita akan berpacara di IKN, ya meskipun tidak semua pegawai. Kemudian masalah pindah memang ada beberapa klaster ya, klaster pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi sebetulnya nanti yang akan disampaikan oleh Pak Menteri itu berkaitan dengan yang Mbak tanyakan itu nanti. Sehingga mungkin lebih baik boleh yang akan menjawab, karena memang Mbak sudah punya blueprintnya, ya, dari yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan pemindahan SDM aparaturnya ke IKN. Cukup Mbak Feby? Oke, pertanyaan ketiga silahkan. Teman-teman media yang masih mau bertanya. Sekali lagi, untuk pertanyaan ketiga. Pak, saya Aisyah dari Tempo. Mungkin ada larangan-larangan dari ASN yang mungkin akan dikembalikan ketika dia kompetensinya kurang, potensinya kurang. Kan sudah di data, ternyata ketika ditempatkan di sana itu mereka kurang maksimal gitu Pak. Nah, itu apakah akan dikembalikan atau bagaimana? Evaluasi dari ASN-nya? Ya, sebetulnya gini. Tujuan dari apa kita melakukan pemintaan, potensi-kompetensi, itu kan memperoleh mereka-mereka yang betul secara performen, kinerja, secara integritas, moralitas itu memang sudah bagus. Karena yang saya sampaikan di awal, potensi-kompetensi itu bisa memotret. Ya, memotret seseorang itu dari aspek kompetensinya, kompetensi yang kita potret itu sesuai dengan regulasi yang berlaku, ya ada manajerial, kemudian ada sosial budaya. Ya, kemudian termasuk literasi digital tadi. Dan ada yang berkaitan dengan konverju berakhlak. Ini harapannya memang mereka betul-betul itu sudah siap memenuhi sarut untuk dipindah. Nah, kita tidak berharap nanti ke depannya ada yang akhirnya ada penurunan performen dan sebagainya. Sehingga untuk yang sebelum itu belum-belum kita bisa sampaikan, karena seleksi untuk di sana itu sudah dilakukan sebagus mungkin melalui pemintaan potensi dan kompetensi. Sehingga kita tunggu nanti kebijakan selanjutnya. Cukup, Mbak Aisyah? Oke. Ya, silakan Mas. Nama dan dari media mana? Selamat pagi Pak. Saya Iqbal dari MNC Portal. Mau izin bertanya Pak soal adanya pemberian pinjangan pionir kepada ASN yang pindah. Nah, itu kapan Pak bisa cair atau bisa disalurkan kepada PNS yang mulai pindah? Apakah itu diberikan seumur hidup koda PNS yang berdinas di IKN atau mekanismenya nanti bagaimana Pak? Dan besarannya berapa gitu Pak? Sebetulnya itu nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri dalam paparannya bila sudah ada. Jadi ketika seseorang itu dipindah, kompensasi apa yang diterima itu sudah ada. Jadi nanti saya yang menyampaikan. Tapi yang pasti, semuanya, untuk PNS saat ini, dimanapun ditempatkan, itu memang sistem penggajiannya itu masih berlaku sesuai dengan beraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977. Gaji. Ya, di situ PNS kan menerima gaji pokok. Kemudian menerima juga namanya tunjangan keluarga, tunjangan pangan. Ada tunjangan jabatan, di instansi pusat ada namanya tunjangan kinerja. Nah, ini berlaku secara umum. Nah, tentu kalau ditanyakan itu bagaimana dengan mereka yang nanti ditempatkan di IKN, apakah ada tunjangan di luar itu? Ya, nanti yang bisa menyampaikan Pak Menpan aja ya, bukan saya yang menyampaikan dalam forum ini. Tapi yang pasti, hak-haknya tentu berbeda dengan yang tidak di IKN. Baik, cukup jelas ya mas ya. Oke, pertanyaan berikutnya, silahkan teman-teman. Mumpung masih bisa nanya nih di sini nih. Oke, agak ke depan Pak dari nama dan dari media mana? Terima kasih, saya Meisha dari JPNN. Pertanyaan saya cuma satu Pak, karena udah banyak yang ditanya ya. Untuk pemindahan ke IKN ini, itu kelompok jabatan apa aja yang prioritas? Kan di sini ada JPT, ada administrator, kemudian pengawas. Jadi jabatan aparatur sipil negara itu pada prinsipnya kan ada tiga. Jabatan pimpinan tinggi, kemudian ada, mohon maaf, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional. Jadi disampaikan di awal, setiap instansi kan wajib menyusun dulu apa peta jabatannya, jabatan-jabatan apa yang akan dibeluhkan di sana. Tentu kalau ini sebetulnya kan tidak memindah, orang tidak pindah ya ke IKN. Jadi mereka itu hanya pindah tempat bekerja. Kalau misalnya saya di BKN, besok ditempatkan di IKN, ya saya tetap menjadi pegawai BKN. Pada prinsipnya kan itu. Sehingga jabatan-jabatan yang ada di sana, itu tetap akan ada empat jabatan itu. Yang diperlukan apa? Kita tentu yang mendukung untuk pelaksanaan program secara nasional yang nantinya bisa dilaksanakan di Ibu Kota Negara yang baru itu. Nah nanti apa jabatannya, kita lihat dari sisi komposisinya. Ya komposisinya kamu sampai saat ini mungkin Pak Menteri bisa sampaikan juga. Yang pasti jabatan fungsional akan ada. Yang tidak dipindahkan kemungkinan, ya kemungkinan itu dosen. Dosen, karena dosen itu memang rumahnya sampai saat ini ada di tempatnya eksisting saat ini. Kalau dia dosen UGM, ya tetap di situ. Jadi ada beberapa jabatan yang tertinggal dan memang ada yang pindah. Dan sebagian besar memang jabatan-jabatan yang ada saat ini itu pindah ke IKN. Mas, saya tambah satu boleh ya untuk. Tadi Bapak bilang jabatan fungsional, itu kan ada banyak. Kalau boleh, saya minta beberapa contoh. Apakah misalnya guru atau apa gitu yang akan dipindahkan. Guru nggak masuk ya? Ya, guru nggak. Jadi mereka yang di satuan pendidikan, kayak tadi contohkan dosen. Dia kan sudah punya kampus di situ. Karena kampusnya nggak pindah, ya tetap di situ. Guru, guru itu kan pegawai daerah ya. Dia bukan pegawai pusat. Dia pegawai provinsi untuk SMA, SMK. Kemudian kabupaten kota itu untuk SMP dan SD. Itu satuan pendidikannya, tempat sekolahnya itu tidak pindah. Sehingga saya tidak akan pindah ke sana. Dia tetap di assisting saat ini. Tambah lagi ya, apakah ketika mereka dipindah itu, itu ada apa namanya, misalnya dipindah itu suka rela atau harus dipaksa? Jadi sebetulnya kita tidak menggunakan istilah paksa ya, kewajiban. Jadi ketika dia melamar, itu sudah membuat pernyataan. Sumpah pun juga sudah mengucapkan. Siap ditempatkan di manapun di wilayah negara kerja Republik Indonesia. Sehingga itulah menjadi dasar. Kita tidak mungkin memaksa seseorang pindah. Jadi juga tidak boleh, terus mereka milih. Saya nggak mau pindah, nggak boleh. Semuanya itu karena sudah ditandatangani di awal, siap ditempatkan di seluruh NKRI. Maka kalau dia diperlukan untuk dipindah di sana, dia wajib untuk melaksanakan perintah itu. Terakhir, terakhir saja. Ketika mereka sudah pindah, itu ada ketentuan berapa tahun mereka harus di sana. Karena terjadinya distribusi PNS itu yang tidak merata karena suka pindah. Nah, ketika mereka sudah di IKN, itu ada nggak ketentuan seperti itu? Atau mereka selamanya di situ? Atau ada berapa tahun? Selama ini kan dibatasi 10 tahun. Apakah mereka berlaku juga seperti itu atau gimana? Oke, saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya ini yang pindahkan kantornya. Jadi orangnya tetap ikut di mana dia berkantor. Bukan pindah antar instansi. Ini yang perlu difahami. Sehingga yang dulu kantor saya di Cililitan, ya mungkin besok pindahnya di IKN sana. Iya kan? Jadi, ya kenapa harus pindah gitu loh. Toh, kalau misalnya mau pindah ke BKN juga sudah nggak ada di Jakarta. Jadi kita tetap pada prinsipnya yang dipindahkan itu SDM-nya dan kelembagaannya. Kantornya juga akan pindah dan itu menyatu jadi satu. Tapi mereka punya peluang untuk pindah-pindah ya? Pada prinsipnya regulasi kan boleh. Tapi sekali lagi proses pemindahan itu berdasarkan kebutuhan. Sepanjang itu yang memang dibutuhkan di IKN, dan memang yang bersangkutan dipersiapkan untuk bekerja di IKN, ya tentunya akan terus bekerja di IKN. Oke, cukup ya. Kalau sampai buka kita di sini. Oke, baik. Mungkin satu terakhir yang singkat, rekan-rekan media yang mungkin belum mengajukan pertanyaan. Sebagai closing question. Cukup ya? Udah semua kalau begitu ya. Baik, kalau begitu mungkin sebagai closing statement, Bapak PLT Kepala atau mungkin para deputi silahkan. Ya, Bisman ya, yang saya hormati. Tentunya BKN, yang termasuk salah satu anggota POKJA Kelembagaan dan SDM, SDM, sudah mempersiapkan rencana pemindahan SDM ke IKN. Ya, tadi yang saya sampaikan. Pada prinsipnya, pemindahan IKN ini dilakukan karena memang berdasarkan peta jabatan, kebutuhan yang sudah disusun, yang BKN sudah melakukan pendampingan dan berfasilitasi, sehingga diharapkan nantinya mereka yang betul-betul pindah itu, betul-betul mempunyai talenta-talenta kompetensi-potensi yang dibutuhkan di IKN itu. Sehingga bagi mereka ASN yang saat ini, harapan saya untuk siap untuk dipindahkan, kalau memang yang bersangkutan itu memiliki persyaratan kompetensi, potensi integritas, moralitas untuk dipindah di sana. Dan saya harap di sana itu nanti insya Allah karena itu smart city ya, jangan dibayangkan bahwa Ibu Kota-nya nanti, apa, Ibu Kota yang mungkin, apa kalau kita membayangkan, mohon maaf, itu Ibu Kota-Ibu Kota yang memang sudah bagus, sudah smart city, semuanya dilakukan, sudah ditata dengan baik, sehingga harapannya semuanya sudah bisa nyaman melaksanakan tugas di IKN itu. Ini harapan saya. Terima kasih Pak.